Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama kita disini di Kurnia Flora Garden Nah kali ini kita berkunjung ke kebunnya Mas Agung ya teman-teman Yang ada di daerah Ketami, Pesantren Kediri Yuk kita lihat-lihat dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Agung Ini jalan-jalan ini Mas Oke, mangga Sekarang lihat-lihat Ini jenengan Ini tanamannya yang paling banyak keladi Terus ada 25 sama Angkrik Sama angkrik ya Itu alokasinya bagian Cuman yang paling full disini Keladi Oh iya Kalau mau review harga keladi itu Boleh ya Mbak Boleh-boleh Mas Agung ini ID-nya apa aja Mas Agung? Ya ini ada Ini hybrid saya sendiri Jadi dari sana ini contohnya pas umur dua mingguan segini Dua mingguan Ini umur sekitar satu bulan Satu bulan Untuk gimana Mas? Indokan apa aja? Indokannya ini mulai dari ada yang hibritan dari Indo sendiri ada yang dari Thailand Untuk ID-nya bermacam-macam sih Ya Untuk harganya? Untuk harganya itu tergantung dari karakter daun sama tingkat kelangkaannya Tingkat kelangkaannya Satu itu baby kecil Baby kecil ya Ya sekitar seukuran jempol gini Kalau segini paling ya sekitar dua jutaan Dua jutaan Indoknya Untuk selanjutnya Selanjutnya Misal yang kayak gini ya Ini kan dia nggak ganda Nah ini lebih murah Ini segini rumpun paling 500 ribuan lah Itu apa Mas Agungnya? Ini hybrid Belum ada ID-nya Untuk anaknya paling 50 ribuan Dia lebih murah Soalnya karakternya ini daunnya tipis Dia nggak ganda juga Jadi harganya itu tergantung karakternya Kayak gitu Ada yang mulai 30 ribuan Kayak seperti ini Ini kan Nijo biasa Ini jadi harganya cuma 30 ribuan kalau yang seperti ini Itu apa Mas? Ini hybrid Hybrid ya? Belum ada nama Belum ada nama Belum ada nama 30 ribuan 30 ribuan Kalau yang coraknya kayak gini itu 50 ribuan 50 ribuan Jadi tergantung coraknya sih Terus ada yang seperti ini Merah Daun ganda Kalau yang daun ganda gini biasanya harganya 100 ke atas Kadang kalau lebih tebal lah Kalau seperti ini kan unik dia Ini sekitar 200 ke atasan Ke atasan ke atasan ke atas Itu hybrid Hybrid Lanjut Yuk lanjut Yang itu yang besar-besar itu Kalau yang besar-besar ini Raja Jaguar Raja Jaguar harganya ini udah turun Mungkin segini sekitaran 500 300-500 Segede gini rumpun Yukurannya seginian Harganya jadi turun Kalau dulu ini bisa nyampe 2 jutaan sih Tapi kalau sekarang Tinggal 300-500 ribuan Soalnya udah banyak yang punya Jadi lebih bagusnya buat indukan buat silangan-silangan Kalau yang itu sebelahnya itu yang Yang mana ini Ini rubikura Rubikura masih tinggi harganya Segini sekitar 1 jutaan 1 jutaan Rubikura ya Rubikura indukan Kalau anakannya paling ya Yang kecil gini sekitaran 150-an lah anakannya Kalau yang ini mas? Yang unik ini mas? Ini nyampe hybrid Ini anakannya segini 300 300 ya Ini kecil Baru nyeplit dia Kalau yang indukan gini Paling ya 1,5-2 jutaan 1,5-2 jutaan Kalau yang ini? Ini Venom ini Anakannya masih 1 jutaan ini Cuman belum dilepas Masih buat koleksian dulu Soalnya dia karakternya unik banget ini Kayak mangkok Ya kayak mangkok Terus serah tengahnya hitam Mengkilap Ada coraknya gini Ada coraknya Kalau yang ini? Yang mana mas? Yang ini? Ya Ini hybrid Paling segini sekitaran 500 ribuan ini Daun ganda ya? Iya Daun ganda Itu dijual indukan biasanya Jual indukan Misalnya anakannya belum ada sih Kalau yang ini mas? Yang sebelahnya ini? Sebelahnya? Ini? Oh Ini Indok juga Ini hybrid juga belum ada namanya Ini Paling harganya sekitar 500an warna yang jenis ini 500an? Ya Yang sudah segitu ya? Ya Sudah segini Sudah masuk indukan sisi segini Ini gak bisa gede lagi Jadi ini ukurannya cuma kecil gini Ini kalau ini mas? Yang mana? Ini juga hybrid Ini kebanyakan hybrid-hybrid sih Belum ada namanya jadi Harga? Ini harganya sekitar 500an segini 500an segini Ini daun ganda Dan ganda Kita ke sini Kemana lagi? Mungkin ini? Yang mana? Ya ini paling pedis di kebun saya Ini HF Koi Namanya Koi ini Koi Dia karakternya unik Kayak gini Tuh ada merahnya Jadi putih Terus ada corak merahnya Flash merahnya Ini segini sekitar 5 jutaan 5 jutaan? Iya Anakannya sekitar 800 sampai 1 juta Segini Ini anakan segini Koi Koi Ini yang paling mahal sih Yang paling mahal itu Kelihatan unik Anunya warnanya Dia tebal Terus Agak bergerut Kalau yang ini mas? Yang mana? Ya yang itu Ini Ini reja gwarbiasa ini Kalau yang itu? Itu sudah terbang Sudah terbang Maling segini Sekitaran 700 sampai 1 jutaan Anakannya 200an Yang kecil? Kecil Kecil paling Sekitar 2 jarian Ini gadot kaca Gadot kaca ini Segini paling Sekitar 500an Terus anakannya Harganya 100an Kecil Kecil-kecil Anakannya Kalau ini banyak yang Belum ada ID-nya Kalau harganya apa? Kalau harganya ini Sekitaran 500 Sampai 1 jutaan ini Tergantung coraknya Jadi Kayak gini ya Coraknya kan ini Tajem Kayak gini Ini sekitar 500an 500an Ya Yang unik ini Paling bisa 1 jutaan Jadi tergantung Corak dan Karakternya Paling hibridi-hibridi Seperti itu Mas kalau yang ini Itu ID-nya apa aja mas? Itu Thailand series semua Untuk ID-nya Belum ada sih Belum ada ya? Belum ada Masih cuma Thailand series gitu aja Ini masih untuk koleksi Apa Sudah Boleh dijual? Boleh dijual Dan Buat indukan juga Kalau ada yang minat Juga gak apa-apa aja Harganya? Harganya biasanya Yang gede-gede itu 500an Kalau yang agak kecil Paling 300 Yang agak kecil Agak kecil itu yang mana mas? Agak kecil Paling ya Seginian Ini Ini malah mirip Korean series ini Ini Black Scorpion Segini 200an Black Scorpion 200an Iya Black Scorpion Kalau ini Ini campur Red Jaguar Sama Serikandi Ada Wed Sanca juga Wed Sanca Kalau segini Paling 50 ribuan 50 ribuan Sekarang Udah gede-gede Kalau dulu sih Emang harganya Cuman kalau sekarang 50 ribuan Udah dapet Gede-gede Karena kan 30 ribuan Biasanya 30 ribuan Kalau yang ini mas ID-nya apa aja? Yaitu Serikandi Serikandi putih Wed Sanca Wed Jaguar Jaguar Varian Jaguar semua Harganya sama Harganya Yang ini lebih gede Ukurannya Ini ukurannya Hidukan-hidukan Jadi siap untuk Dicacah Atau diambil tongkolnya Seperti itu Harganya Sekitar 200 ke atasan 200 ke atas Tergantung ukuran Ini ukurannya besar Gede-gede Tunggu-tunggu ya Mas Ini Blackweb felt Ini harga berapa mas? Ini hidukan Hidukan Ini rumpun Nah itu kelihatan Rumpun kan Ini sekitar 250an 250 Kalau yang rumputnya Agak kecil Gini paling ya 150an 150 Segitu Kalau yang Kecil-kecil gini 30 ribuan 30 ribuan ya Yang kecil Kalau yang tuh Singonium Patikata Oh singonium Far ini Sekarang murah sih Segini Cuma 30 sampai 50 ribuan 30 sampai Iya Harganya murah banget Selanjutnya Mas ini apa mas Kok Ada Bambunya ini Oh itu Lebah Trigona 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 Bahasa Jawanya sih Lanceng Biasanya Kelanceng Ini di ternak ya Mas Iya di ternak itu Buat diambil Madunya Diambil madunya Ya dia Madunya murni Beda sama Madunya Dari tawon Kalau lebah Trigona ini Dia ngambil langsung Dari bunga Gak mau Dikasih makan gula Gak mau Gak mau ya Kalau yang Itu tawon itu Dia dikasih air gula Dia mau Jadi Kalau trigona Lebih alami Lebih bagus Sama yang kotak-kotak Itu ya Iya sama Ini dijual Enggak mas Itu dijual Biasanya madunya 100 milinya 100 ribu 100 mili itu Seberapa 100 mili itu Sebotol Botol apa Yusi Ya segituan Segituan Ya botol-botol Obat 100 mili itu Itu harganya 100 ribu Kalau itu Apa Lebahnya itu Kalau lebahnya Itu yang masih Alami dari Ini Bambu Ini harganya 50 ribu 50 ribu Kalau yang Udah pindahan Kayak gini Ini harganya 100 Soalnya ini Lebih mudah Cara panennya Soalnya ini Lebih rata kan Jadi misal Diambil Pakai Apa itu Sholet atau Pisau itu Lebih mudah Kalau ini kan Cekung Jadi Lebih sulit Lebih sulit Jadi ini Usaha bunga Sekaligus Mas ya Iya Usaha Bunga Lebah Sebenarnya ini Awalnya Buat dikonsumsi Sendiri sih Tapi karena Terlalu banyak Sama peminatnya Juga banyak Akhirnya jadi Usaha sekalian Dijual Dijual Mas Agung Ini untuk Pemasarannya itu Jangan Gimana Caranya Offline Apa Online Untuk Pemasaran ini Saya offline Sama online Jadi Offline nya Itu Biasanya diambil Sama toko-toko Terdekat sini Itu harganya Lebih Murah sih Biasanya Kalau offline Soalnya Di Kediri sendiri Harganya itu Agak tanaman Keladi Atau tanaman Ada yang Murah Ada yang tinggi Tapi Tapi kalau Untuk yang Online itu Saya ada Sopi Terus ada Facebook Sama Instagram Sama Instagram Bisa disebutkan Alamatnya itu Itu bisa dicek Di Hauraflor Hauraflore Itu Itu apa itu Sopi Facebook Instagram Namanya Sama semua Sama semua Hauraflore Hauraflore Dimap Ada Ada ya Kalau Lebih jelasnya Itu Alamannya Di RT4 RW3 Desa Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jadi Untuk Teman-teman Yang Mau Mampir Bisa Langsung Datang Ke Alamatnya Langsung Ke Alamatnya Lewat Google Map Atau Bisa WA Dulu Ke Beli Seperti Itu Ini Untuk Yang Online Itu Biasanya Sampai Exportnya Itu Sampai Ke Filipin Yang Sering Filipin Sama Singapura Singapura Sudah Ngirim Sudah Export Itu Dua Negara Itu Atau Kedua Negara Itu Aja Lewat Sopi Internasional Sopi Internasional Ya Tapi Exportnya Sudah Berapa Kali Sering Kalau Sepuluh Kali Sudah Sudah Ini Salah satu Contoh Generasi Muda Yang Berprestasi Kalau Yang Di Hindu Sendiri Yang Paling Banyak Itu Daerah Sumatra Papua Sama Kalimantan Sama Kalimantan Ini Akhir-akhir Ini Daerah Sulawesi Sama NTB Bali Sama NTT Mulai Rame Keladi Jadi Malah Baru Kali Ini Mulai Rame Jadi Kesempatan Masih Masih Banyak Perawatannya Pun Lebih Mudah Di Keladi Dari Tanaman Lain Kalau Keladi Tidak Ada Kata Mati Adanya Dorman Beda Tanaman Lain Kalau Tanaman Lain Dia Kalau Mati Ya Mati Kalau Keladi Mati Dorman Nanti Tunggu Lagi Selama Umbinya Masih Ada Beda Lagi Kalau Sudah Dimakan Ulat Itu Beda Lagi Terima Kasih Mas Agung Atas Waktunya Semoga Tambah Tambah Mancap Tambah Sukses Terima Masih Mas Sekurnya Sudah Datang Ke Kebun Saya Buat Teman Teman Bisa Subscribe Di Youtubenya Kurnia Flora Garden Terima kasih Mas Agung Sukses Terus Amin Sekian dulu Perjumpaan kita Kali ini Nantikan video Kita selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima